Intro 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 Jadi yang pertama memang Kalau misalnya di marketplace itu kan Pertama kan masalah gambar Gambarnya memang harus dilihat yang benar Itu satu Jadi barang yang kamu cari itu memang sesuai speknya Yang kedua, lihat spesifikasinya secara detail Banyak-banyak beberapa seller itu Tidak perlu menaruh detailing sesuai yang kamu mau Ini semua kayak naruh doang Ini barang ajib guys Tapi tidak menghubungkan Kalau misalnya saya kan suka Misalnya contoh saya sukanya mainan gitu Saya lihat ini buatan siapa Dari mana segala macam Yang ketiga memang Kita lihat lagi dari sisi Di Shopee itu Marketplace terbuka Dengan sitem penilaian yang terbuka Jadi kan ada bintangnya Itu kita bisa Bisa lihat gitu Beberapa orang yang bintangnya terbuka Berarti sudah terbuki Itu lebih terpercaya Yang terakhir Yang menurut saya juga sangat penting Itu adalah komen dari orang yang pernah beli Di Shopee itu juga Jadi kelihatan Tidak bisa ada bintangnya Tidak bisa dilihat Ini direkomend atau enggak Ini kok barang sesuai pesanan Ini barang cepat sampai Nah hal-hal itu yang harus disiapkan Untuk setiap bulan doang Nah yang pasti Yang terakhir Pastiin Ketika belanja Membeli Tempatnya sesuai dengan yang saya mau Jadi pas lihat Pastiin lihat nih Ketika kita beli barangnya di Jakarta Pastiin barangnya sesuai gitu Dan sampai nanti komplain Ini kok barang Belum sampai sampai Padahal ngirimnya barangnya di Shorabaya Terus pembayaran ini juga sesuai dengan Bukan kita Mau belikan Terus mau ATM Mau bayar bintang-bintang di Maret Dan segala macam Seperti Seperti Belanja online biar aman Yang paling pasti adalah Belanjanya itu Kalo aku sih Lebih ke e-commerce seperti ini ya Jadi jelas gitu Jadi aku juga sekarang Pengen kasih tau nih Buat follower-follower aku Karena banyak Mungkin penggemar aku semakin banyak Mereka tuh bikin Instagram Banyak mengatasnamakan diri aku Jadi mereka berjualan sendiri Entah apa yang dia jual Tapi Dia mengatasnamakan produk aku Nah itu jangan pernah percaya Jadi bahwa Kalo mau belanja online manja Ya di online yang manja Atau mau sekalian di e-commerce gitu Jadi memang brand-brand aku Memang sudah Aku titipkan di E-commerce-e-commerce yang begitu manja Jadi peletakannya tergantung Dari target yang memang aku inginkan